Intro Terima kasih kawan teman baikku Kau membuatku senang membuat ceria Sahabat paling sejati selalu Persahabatan kita kisah klasikku Takun bulan dan hari kita lalui Sahabat paling sejati selalu Syah la la aku gembira Syah la la selalu tertawa Syah la la aku bahagia Syah la la bersama Kamu kelas berapa sekadang Eli? Kelas 6 pak Dan kamu Amel? Kelas 3 pak Pak Saya boleh minta tolong tidak? Ada apa Eli? Titip Amel dulu disini ya pak Kamu mau kemana Eli? Ke toko foto Kamu berani sendiri kesana? Berani pak Jangan lama Eli Nanti bapakmu datang Iya pak Amel Kamu tunggu Uni disini dulu ya Sebentar Ikut Uni Unimu hanya sebentar saja Amel Bisa dek Jam berapa bisa diambil Uni? Satu jam lagi bisa diambil Terima kasih Uni Terima kasih Sampai Ini lama sekali perginya Bapak belum datang Belum? Memangnya Bapak kemana, Uni? Ada urusan Amel tahu ada urusan Tapi urusan apa? Urusan orang tua Urusan orang tua? Pak, ini seragam pasannya, Pak Bawa dulu ke belakang Setelah makan Kamu antur pepaya nih Ke rumah Pak Ahmad Untuk si Nailah Ya, Mak Buruan mau main layangan sama can, Mak Boleh Hati-hati mainnya Dan waktu sholat asar Kalian sudah harus ada di rumah Ya, Mak Cuma Kalau Bapak saya datang Bilang saya ke toko foto Sebentar saja Cepat kembali ya, Eli Uni mau ke mana lagi? Bukan urusan anak kecil Bukan urusan anak kecil Terima kasih, Uni Ya Kebetulan Pak Sadan datang Ini seragam untuk Eliana Dan ini seragam untuk Amelia Berapa semuanya? Untuk Pak Sadan Cukup 150 ribu saja Terima kasih, Mak Uni kamu mana? Bukan urusan anak kecil Mau kemana, Adek Ini kantor Pak Bupati, Pak Iya, betul Ada apa? Pak Bupatinya ada? Ada Beliau sedang menerima tamu penting Kenapa, Adek? Saya boleh bertemu dengan Pak Bupati Ada apa, Pak? Adek ini ingin bertemu dengan Pak Bupati, Pak Katanya sebentar ke toko foto Ke toko foto? Iya Masih sederetan dengan pertokohan ini juga Ya sudah, kalau begitu Biar kami susul Assalamualaikum Waalaikumsalam Kata Pak Taufik Siapa saja boleh bertemu dengan Pak Bupati Pak Taufik? Siapa Pak Taufik? Guru sekolah saya, Pak Ada keperluan apa, Adek, bertemu dengan Pak Bupati? Saya mau membicarakan penambangan pasir di negari saya, Pak Negari Adek di mana? Di lambah Maksudmu Pak Taufik itu pengusaha tampang pasir Dan menyuruh Adek untuk bertemu dengan Pak Bupati? Begitu? Bukan, Pak Pak Taufik itu guru sekolah saya Sudah 25 tahun jadi guru Tapi belum jadi penggoy negeri Ini, Maaf Apa tadi ada anak perempuan kesini Pakai kuncir Bajunya coklat Tasnya orangnya Kesana, Pak Oh iya, terima kasih Terima kasih, Uni Kata Pak Taufik Siapapun boleh menyampaikan pendapat pada Pak Bupati Memangnya Adek mau menyampaikan pendapat apa? Pendapat saya Penambangan pasir di negari saya merusak lingkungan Merusak sungai, merusak jalan, merusak Ah, tahu apa ada soal itu? Saya tahu Pak Taufik yang memberitahu Ah, dari tadi Pak Taufik, Pak Taufik saja Lebih baik ada pulang saja Pak Bupati tidak punya waktu bertemu dengan anak ingusan Tidak mau Saya tidak mau pulang sebelum bertemu dengan Pak Bupati Eh, benar-benar anak ini Sebentar Maaf Ada apa dengan anak saya? Oh Ini anak Bapak Iya, saya minta maaf kalau anak saya berbuat kesalahan Bukan saja melakukan kesalahan Tapi juga kurang sopan Berani-beraninya mau bertemu dengan Pak Bupati Betul, Eli Iya Pak Eli memang mau bertemu dengan Pak Bupati Tapi dengan sopan Coba lihat Dia berani membantah Bapak bisa mendidik anak tidak? Oh, iya Bapak dari lamba kan? Naga hari yang cuma punya satu sekolah Sekolah yang muridnya tak pernah bertambah Hah? Anak Bapak kunang sopan Tolong Bapak mendidiknya Jangan hilang Bapak saya Jangan hilang Bapak saya Eli Bapak saya sudah mendidik saya dan adik-adik saya Bapak saya sudah menyekolakan saya dan adik-adik saya Bapak saya mengerti pendidikan Eli, sudah Tidak Pak Mereka harus minta maaf pada Bapak Mereka harus tahu Bahwa Bapak pernah jadi wali negari Bapak orang yang berpendidikan Sudah, Eli Jangan hilang Bapak saya Sudah, Eli, sudah Jangan hilang Bapak saya Ayo, kutip lang Jangan hilang Bapak saya Jangan hilang Bapak saya Eli, ayo Jangan hilang Bapak saya Eli, sudah Jangan hilang Bapak saya Eli, sudah Jangan hilang Bapak saya Jangan hilang Bapak saya Jangan hilang Bapak saya Begitu ini Eli bertriak-triak pada Bapak-Bapak di kantor Pubati Bupati Amel, bu-pa-ti Iya, Amel kan juga bilang Bu-ba-ti Bupati Amel Eli, kamu selalu berlebihan dalam menghadapi segala masalah Tidak sopan berteriak-teriak pada mereka Mereka tuh orang tua Mereka juga tidak sopan, Mak Bapak kan lebih tua dari mereka Mereka berteriak-teriak sambil menunjuk-nunjuk Bapak Itu artinya kamu sama tidak sopan dengan mereka Sudahlah, Mak Masih untung Eliana yang marah Kalau Bapak yang marah, kejadiannya bisa lebih repot Iya, Mak Kalau Bapak yang marah, pasti Mereka lari ketakutan Sama Uni Eli aja mereka takut Bapak-bapak itu diam saja dimarahi Uni Eli Jangan hina Bapak saya Jangan hina Bapak saya Begitu Uni Eli berteriak-teriak pada Bapak-bapak di kantor Bupati Jangan hina Bapak saya Jangan hina Bapak saya Jangan hina Bapak saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada yang penting rupanya, Pak Wali Penting sekali, Pak Sadan Sangat Sangat penting Elah, Masalah Begitulah ceritanya, Pak Wali Si Eli menganggap mereka sudah menghina saya Bapaknya Makanya dia membela Astagfirullahaladzim Kenapa, Pak? Seperti yang pernah saya katakan dulu, Pak Saya khawatir peristiwa Eliana itu bisa mengurungkan niat Pak Bupati Untuk segera menurunkan bantuan kredit usaha kecil ke negara kita Saya kira Pak Bupati tidak sepicik itu pikirannya, Pak Bantuan kredit usaha kecil itu sudah menjadi program kerjanya Sudah menjadi amanah Beliau itu Bupati yang baik Insya Allah memegang amanah Ya, tapi mungkin saja Pak Bupati bisa berubah pikiran karena peristiwa itu Lalu beliau akan bilang pada Pak Caman Kemudian Pak Caman akan datang dan marah kepada saya Kalau itu yang terjadi Kita harus terima Tapi kita harus yakin Rejeki warga kampung kita ini datang dari Allah Bukan dari Bupati Kalau Bupati batal menurunkan bantuan kredit itu Kita yakin Allah akan memberikan bantuan melalui pihak lain Begini saja, Pak Kalau nanti Pak Caman datang kemari Atau saya dipanggil datang ke kantornya Pak Sadan harus mendampingi saya Kalau perlu bawa Eliana juga Kita harus minta maaf pada Pak Bupati Dan kita sampaikan lewat Pak Caman Saya siap jika diperlukan Pak, emak istirahat dulu ya Bapak belakangan setelah anak-anak tidur Udah? Ya Ada apa, Nur? Unde, mande Cantik, Kang, Nur Siapa yang bikin nih? Eliana Kemarin waktu ke kota Eliana kan sempat hilang Waktu datanya sama Pak Mahyar Katanya dia pergi ke toko foto Rupanya ini yang dilakukan di sana Bingkainya bagus juga Si Pukat yang buat Bingkainya itu tugas prakarya Pukat di sekolah Pak Topik memberi nilai bagus pada bingkainya itu, Pak Kalau nilainya jelek Pak Topik itu tidak paham seni Amel dan Udah Burhan yang menyimpan foto emak di kamar emak Waktu emak di dapur tadi Oh iya? Pinter sekali Amel dan Burhan Sampai bapak dan emak tidak tahu bahwa kalian menyelinap ke kamar Pernikahan emak dan bapak Tiga balai tahun yang lalu Berlangsung Sederhana saja Sangat Sangat sederhana sekali Yang diundang cuma kerabat Saudara dekat Dan tetangga dekat Ada apa cara adat, Mak? Ada terian-terian, Mak? Tidak tahu tuh Upacara adat Apalagi tari-terian Mak kalian itu cantik sekali Dengan pakai kebaya yang sangat sederhana Kebaya tuh Juga yang dikenakan nenek kalian saat menikah Warnanya sangat serasi tuh Dengan kemeja yang dikenakan bapak saat itu Kemeja pinjaman dari Subhan Teman dekat bapak Bapak Kelihatan gagah Mengenakan pakaian itu Apalagi dengan peci yang Injaman juga, Pak Ya indah lah Bapak masih mampu membeli sebelum Sambil apa, Pak? Sebelum berkenalan dengan Mak kalian Keci itu Bapak Semir Sebelum di hari pernikahan Keliatannya masih seperti baru Tidak ada bedanya Waktu bapak beli di toko Semua orang yang datang bilang Bapak dan Mak adalah pasangan serasi Gagah dan cantik Burhan tak percaya Maksudnya Tak ada bukti Tak ada foto kelosan itu Bapak dan Mak gagah dan cantik Tak ada satu kamera pun Burhan Yang mengabadikan pesta kami Kami tak punya uang Untuk menyewa tukang foto Buktinya Bapak dan Mak Bapak adalah pasangan serasi Gagah dan cantik Adalah lahirnya kalian Anak-anak yang gagah Seperti Pukat dan Burhan Anak-anak yang cantik Seperti Eliana dan Amelia Itu satu bukti Yang tidak bisa disangkal Burhan Anak-anak emak Tampan Dan cantik Dan Itu pula yang selalu membuat Mak khawatir Bila Ada orang yang Membenci atau menyakiti kalian Siapa yang berani menyakiti anak-anak Mak Harus berhadapan dulu dengan Pukat Kekhawatiran yang Mak rasakan sekarang ini Jika Pak Camat Pak Wali Negari Bahkan mungkin seluruh warga kampung Yang marah dan membenci kita Jika bantuan kredit Batal diturunkan Gara-gara Gara-gara Eli marah-marah Di kantor Bupati Maafkan Maafkan Untukmu Eli Untukmu bukan Juga untukmu Burhan Dan juga untuk Amel Maaf Mak Takkan pernah surut Apapun yang akan terjadi Kita akan menghadapinya Selama yang membenci itu Bukan Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton! 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 Cobaan itu Cinta ilah cinta mereka Sayangilah sayang mereka Sebagai tangga ketulusan Yang diinginkan mereka Tertawa melupas dengannya Banyangilah indah dengannya Kita sama, semua sama Yang tercantik dan sempurna Yang terbaik Terima kasih telah menonton!